Menteri Pertahanan memberi pembekalan kepada Rektor, Ketua, dan Direktur Perguruan Tinggi se-Indonesia. Rakor ini guna memberi pemahaman terhadap nilai persatuan dan ideologi Pancasila. Menteri Pertahanan Riyamizar Yacudu menegaskan, perguruan tinggi tidak hanya berperan membentuk generasi berkualitas dalam secara intelektual saja, tetapi juga generasi yang mampu menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Rakor pembekalan kepada Akademikus ini menggunakan tema perguruan tinggi berperan mencetak generasi muda yang mampu menjaga keutuhan bangsa. Juga hadir memberi pembekalan yaitu Mendagri Cahyokumolo, Menko Polhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim, dan Perwakilan Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi. Jadi kampus itu ya, itu tempat mencetak jadi kawan. Pada pemimpin ke depan. Jangan sampai kita hanya mencetak ilmunya saja. Dia pandai, tapi rasa bela negara tidak ada. Itu seperti senjata berbalik untuk menghantam bangsa sendiri. Jadi tumbuhkan dulu semangat bela negara, kecintaan kepada bangsa negara ini dengan ilmunya. Jadi ilmu yang diberikan itu untuk bagaimana keperluan untuk bangsa negara memajukan, menjaganya, itu guna ilmu itu. Jadi jangan sampai ilmu pakai untuk radikal, tidak benar. Karena bela negara ini tidak ada. Ini karena banyak yang mengeluh, ada yang sudah mulai radikal, tidak benar itu. Karena bela negara ini tidak ada di situ. Sekarang setiap orientasi, mau masuk pengendal kampus, dulu peluji-peluji saya ganti dengan dasar badan negara. 6 hari, 3 hari di kelas, 3 hari di luar. Itu lebih-lebih memanfaat daripada dulu cuma cukur-cukur kontos, pitak-pitak. Lucu-lucuan.